Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bertemu lagi dalam edisi Riak Sabda dari Semenari Tinggi Antonino Ventimilia Pontianat. Kita bertemu lagi dalam edisi Riak Sabda ini, dan di Minggu Prapaskah yang kelima, bacaan-bacaan suci mengajak kita semua untuk melihat dunia dan segala kondisi manusia dengan mata belas kasih Allah. Belas kasih Allah yang mengubah masa lalu kita dan membangun masa depan kita, supaya kita hidup menjadi lebih baik. Saudara-saudari, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama mengajak umat Israel untuk tidak berkecil hati dalam kemalangan mereka. Dia mengingatkan mereka bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan masa lalu mereka dari perbudakan di Mesir, Allah juga lah yang membarui mereka sampai hari ini. Dalam Allah, masa depan kebaruan selalu mungkin. Masa depan dan arah baru dari hidup itu dialami oleh Paulus yang kita dengarkan dalam bacaan kedua. Ketika dia meninggalkan segala sesuatu karena Kristus Yesus yang ia imani. Segala sesuatu yang ada di belakangnya, bahkan kemegahan, kemewahan, profesi yang menjanjikan dia tinggalkan. Karena baginya yang penting adalah Kristus saat ini. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan, masa depan yang cerah dialami oleh wanita yang ditangkap berbuat jina. Dalam masyarakat Yahudi, berbuat jina dianggap sebagai dosa berat, dosa mematikan. Maka, seorang yang kedapatan berbuat jina harus dihukum mati dengan dilempari batu sampai mati. Maka, para ahli taurat dan orang farisi mengantar wanita ini kepada Yesus dan meminta Yesus untuk mengesahkan permintaan mereka supaya mereka bisa merajam perempuan itu sampai mati. Namun, Yesus menyampaikan pertanyaan kepada mereka. Siapa yang tidak melakukan dosa, dialah yang pertama melempari batu kepada wanita itu. Dan semuanya selesai. Masing-masing orang melepaskan batu di tangan dan perempuan itu terselamatkan. Ada tiga hal penting, saudara-saudari, yang bisa kita pelajari dari bacaan khususnya Injil hari ini. Poin pertama, jika Yesus menyetujui dilemparinya perempuan dengan batu, maka mereka akan menuduhnya tidak punya belas kasih. Dan kita tahu belas kasih adalah dasar dan seluruh cara hidup Yesus. Namun, jika ia memerintahkan pejinah diampuni, Yesus dituduh tidak menghormati hukum Taurat. Satu-satunya cara keluar dari perangkap ini adalah membawa orang-orang tersebut akan kenyataan hidup manusia yang penuh dosa. Yesus bersabda, barang siapa yang diantara kamu tanpa dosa menjadi orang pertama yang melempari batu pada wanita itu. Saudara-saudari terkasih, salah satu kesalahan yang biasa kita lakukan adalah bahwa kita menuntut orang lain dengan standar kita. Yang bahkan kita sendiri tidak bisa lakukan. Kita mengutuk kesalahan orang lain yang ternyata kesalahan yang sama juga kita lakukan. Yesus tidak membiarkan wanita dalam Injil dalam situasi penuh dosa. Dia menawarkan kesempatan kedua dan bertobat. Yesus tahu, seburuk apapun, masa lalu kita selalu dapat diubah oleh belas kasih Allah. Karena Bapak Surgawi tidak menginginkan kematian orang berdosa, tetapi pertobatannya. Poin kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, soal tantangan pengampunan. Yesus bersabda kepada wanita, Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ketika kita diampuni, ada tantangan untuk bertobat dan menjadi lebih baik dari hari kemarin. Ingat, orang kudus memiliki masa lalu, tetapi orang berdosa memiliki masa depan. Mungkin kita kudus di hari kemarin, tapi kita menemukan diri kita berdosa saat ini. Kita memerlukan belas kasih Allah saat ini untuk hidup kita ke depan. Tujuan masa prapaskah ini adalah membangun masa depan kita berjalan bersama Yesus. Saudara-saudari, poin ketiga adalah tentang perbedaan antara keadilan hukum dan keadilan belas kasih. Keadilan hukum ada untuk menghakimi, untuk menghukum, dan untuk mengutuk bahkan. Namun keadilan belas kasih ada untuk mengampuni, untuk menyembuhkan, dan untuk menyelamatkan. Maka, kita semua para pengikut krisis, dan khususnya mereka yang ada dalam posisi kuasa hakim, otoritas tertentu, harusnya seperti dokter yang ada untuk menyembuhkan, bukan untuk memperpanjang rasa sakit. Membiarkan penyakit menjadi makin akut makin hari. Itulah yang Yesus lakukan ketika dia mengampuni wanita yang berdosa dalam Injil. Dia ingin dosa dan segala bentuk ketidaksesuaian hidup dengan kendak Allah berhenti hari ini. Dia ingin wanita itu disembuhkan dan memulai hidup yang baru, sekarang, dan selanjutnya. Dan Yesus ingin supaya kita pun mengalami hal yang sama ketika kita datang kepadanya. Kita semua orang berdosa, kita mau bertobat, menerima pengampunannya. Sehingga kebaruan hidup yang Tuhan harapkan terjadi atas kita, terjadi saat ini, dan berlangsung terus ke depan. Selamat hari minggu, Tuhan memberkati Anda semua. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Amin.